Intro Dewan Banjur masih meminta pemerintah kota untuk mempertahankan dan meningkatkan lahan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan beras di kota Seribu Sungai ini. Pemerintah kota bisa membeli lahan-lahan pertanian yang masih produktif milik warga. Sehingga lahan tersebut bisa dijaga wankada dialih fungsikan atau didirikan bangunan. Dewan Banjur Masin meminta pemerintah kota untuk mempertahankan dan meningkatkan lahan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan beras di kota Seribu Sungai ini. Ketua Komisi 2 DPRD Banjur Masin Awan Subarka usai rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjur Masin jelang tengah hari Kamis 6 April 2023 memadahakan pemerintah kota bisa membeli lahan-lahan pertanian yang masih produktif milik warga. Sehingga lahan tersebut bisa dijaga wankada dialih fungsikan atau didirikan bangunan. Politisi PKS ini pun menyatakan tercapainya kata sepakat bila Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Wan Perikanan Banjur Masin sebuah tahun akan membeli 5 hektare lahan untuk menambah lahan pertanian produktif di Banjur Masin. Tetapi paling tidak ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan bisa tetap dipertahankan bahkan tadi kita meminta untuk bisa ditinggalkan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembelian terhadap lahan-lahan pertanian yang masih produktif di masyarakat dibeli oleh pemerintah kota sehingga bisa dijaga bahwa itu memang tidak akan digunakan untuk kegiatan yang lain atau ada bangunan-bangunan yang lain. Berbeda kalau posisinya masih dimiliki oleh masyarakat. Karena hak mereka kan menjual perpengusaha, pengembang, sebagainya. Tentunya kalau sudah dimiliki pemerintah kota maka murni kebijakan pemerintah kota sehingga perencanaan adalah untuk lahan pertanian berkelanjutan. Nah, tadi sudah ada semacam kayak kesepakatan ya Bapak setiap tahun minimal 5 hektare diupayakan untuk menambah lahan-lahan berkelanjutan. Sementara itu Kepala DKP3 Banjarmasin Muhammad Mahmud menyatakan luas lahan pertanian di Banjarmasin tersisa lebih dari 2.000 hektare. Di antaranya berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Wan Banjarmasin Timur dan potensinya kembali berkurang akibat beralih fungsi menjadi permukiman wanperumahan. Sehingga dengan luasan lahan tersebut, kadang mencukupi untuk ketersediaan baras di Banjarmasin. Muhammad Mahmud memadahakan dinasnya berencana akan membeli lahan pertanian produktif serta melakukan kajian pola padi apung di Banjarmasin. Ada inovasi baru, terapung lah kan untuk pemerintahan mungkin karena ya kita memang itu kan maka akan kita kaji loh apakah itu untuk visibility-nya untuk model itu apakah kita membuat kembali ke petani kan karena itu ada yang perlu ada tambahan untuk pembuatan anak kami untuk pembinaan itu yang kami perlu dikaji lagi. Memang bagus, memang kan solusi itu kan dari visibility-nya ke ekonomi, kami juga belum belajarin dulu untuk pemula-pemula petani. Karena mungkin kita sini banyak terentang diopo lah, karena tertariknya lah ke situ lah. Memang tertarik, cuman kan karena kita ini kan kondisinya kan pandangnya kan satu sekali. Nah satu sekali kan jadi agak-agak tahun sekali lain, kalau yang tahun dua kali mungkin bisa ada lagi, ini kan satu sekali jadi makanya kita kaji dulu lah apakah itu agak bisa membutuhkan atau kalau untuk solusi ya benar, cuman untuk kontrogeri di pusat kota media-nya apakah itu cocok. Muhammad Mahmud menambahkan solusi menanam bani dengan cara terapung nang sudah dilakukan daerah lain pun akan dikaji penerapan di Banjarmasin sehingga kedepannya akan menjadi solusi bagi ketersediaan baras di kota Seribu Sungai ini.